Dan kalau ingin doanya dikabulkan, enggaklah kita ajak berkurban setiap tahun. Yang tahun ini belum kurban, segera berniat dan menabung untuk tahun depan. Jamaah rahimahumullah, ketika kita menyebut idul adha, menyebut kurban, menyebut haji dan rangkaian ibadahnya, pasti kita akan teringat dengan satu nama yang besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga tentunya keluarganya. Mari kita simak kisah yang penuh makna, yang terdapat di Al-Quran Surat As-Sofat ayat 9-9 sampai ayat 112. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, wa'kala inni dahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas sholikhin, fa'basharnahu bihulamin halim. Falamma balagomahus sa'ya, Qala ya bunayya inni arafil manami, anni azbahuka, fangzur ma'zatara. Qala ya abatif'al ma'tukmaru sada jiduni, insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin, fa'nadaynahu a'ya Ibrahim. Qad sodakta al-ru'iyah, inna kathalika najzil muhsinin. Inna hadha lahual bala'ul mubin. Wa'fadaynahu bihzibhin azim, wa'tarukna alayhi fil-akhirin. Salamun ala Ibrahim. Qadhalika najzil muhsinin. Inna hu min aibadinal mu'minin. Wa'basharnahu bi'ishaba nabiyam minas sholikhin. Sodakallahu al-azim. Yang artinya dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira baginya dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hei bapakku, terjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, Hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abedikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesajaran dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira, dengan kelahiran Ishaq, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang solek. Jamaah rahimahumullah, mari kita kupas dan kita ambil makna dari rangkaian ayat tersebut. Dalam setiap langkah, Nabi Ibrahim selalu mendasarkan ketaatan kepada Allah. Dan Allah membalas ketaatan itu dengan limpahan hidayahnya. Dalam urusan keturunan, Nabi Ibrahim senantiasa bermohon kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh. Dan Allah mengabulkan doanya dengan mengharuniakan seorang anak yang soleh yang bernama Ismail. Tapi kecintaan kepada anaknya tidak melebihi kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut dibuktikan dengan ujian pada saat usia Nabi Ismail sudah menginjak remaja, diminta untuk menyembelih anaknya. Dan lebih dasyatnya Ismail menunjukkan kesalahannya dengan mengikhlaskan dirinya untuk disembelih. Allah subhanahu wa ta'ala mahasayang pada keduanya. Dengan cara mengakui keikhlasan mereka berdua dan menyelamatkan Ismail dari senjata tajam tersebut. Karena pembuktian keimanan dengan pengorbanan yang maha dasyat itu, Nabi Ibrahim diberi karunia yang besar, yaitu dengan gelar Halilullah, yaitu kekasih Allah, Ulul Azmi, Nabi yang punya kesabaran yang tinggi, Abu Duyuf, Bapak para tamu, karena dia termasuk orang yang memberikan syukuhan kepada tamunya dengan maksimal. Kemudian, Abu Ambiya, Bapak para nabi, karena dia akan melahirkan beberapa nabi, setelah itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa-doa Nabi Ibrahim juga dikabulkan. Di antaranya, dikaruniai anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehkah. Setelah dikaruniai Ismail, kemudian ditambah lagi dengan anak yang bernama Ishak. Kemudian makkah dan sekitarnya aman, dan dilimpahkan rizki macam-macam buah-buahan. Jadi zaman sekalian, dalam satu doanya, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan karuniakanlah negeri ini dengan rizki yang berupa macam-macam buah-buahan. Ketika kita berdoa, Ya Allah, berilah kami buah-buahan, di dekat kita ada pohon-pohon yang subur, pohon mangga, pohon pisang, pohon jambu, pohon macam-macam ada. Tapi saat Nabi Ibrahim berdoa, maka itu adalah tanah yang tandus. Makanya doa itu kayaknya tidak masuk akal. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang ampu berkorban, maka doa-doanya dikabulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin doanya dikabulkan, enggaklah kita ajak berkorban setiap tahun. Yang tahun ini belum korban, segera berniat dan menabung untuk tahun depan. Yang sudah berkorban, juga segera meniatkan diri untuk korban tahun depan. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Itu adalah, satu orang tua harus mendoakan anak, bahkan sejak anaknya belum lahir. Yang kedua, anak dididik dengan contoh, terutama dengan ketaatan. Berkorban adalah hal yang penting untuk dicotohkan di keluarga. Yang ketiga, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak dalam hal pelaksanaan ketaatan pada Allah. Yang berikutnya, Allah akan membalas ketaatan dengan kebaikan yang berlimpah, baik di dunia dan di akhirat. Di antara limpahan balasan kebaikan pada Nabi Ibrahim adalah, nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama surat di Al-Quran. Ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga diabadikan sampai akhir zaman. Ketika kita berkorban, ketika nanti Bapak Ibu sekalian haji, umroh, menjamu tamu, itu adalah ibadah-ibadah yang dicotohkan Nabi Ibrahim.